Intro Setiap tanggal 20 Juli, jadi peringatan tentang pendaratan manusia pertama di bulan Waktu itu, ngangga kecil Neil Armstrong dan Buzz Aldrin jadi lompatan besar buat perkembangan teknologi dunia Tapi, dari dulu sampai sekarang, banyak yang gak yakin dan nuduh itu cuma akal-akalan bikinan NASA aja Jadi, benarkah manusia pernah mendarat di bulan? Intro Pendeknya, jawabannya tentu saja benar Oke, jadi ceritanya waktu itu zaman dulu Amerika Serikat jutek-jutekan sama Uni Soviet dan mereka bersaing duluan-duluan sampai luar angkasa Terus, siapa pemenangnya? Kalau soal yang pertama menembus langit dan mencapai luar angkasa, jawabannya Uni Soviet Tapi akhirnya Amerika kepanasan dan mulai ngeluarin duit banyak buat bikin roket yang akhirnya bisa bikin mereka sampai ke bulan Tapi, kenapa banyak yang meragukannya? Intro Jawabannya, teori konspirasi Dari mulai bendereng soal berkibar Gak ada bintang di foto bulan sampai radiasi sabuk Van Allen jadi senjata buat orang-orang iseng yang nyebarin kabar gak bener Tapi dari dulu, udah banyak banget penjelasan yang menjawab tuduhan-tuduhan yang bisa dibilang gak beralasan Dan sampai sekarang, meskipun gak mengakui Uni Soviet yang udah jadi Rusia pun gak menentang fakta kalau memang manusia pernah ke bulan Tapi kalau masih gak percaya, gak apa-apa Ada beberapa cara untuk membuktiinnya, misalnya dengan menembakin laser berkuatan tinggi ke arah tertentu di bulan dan tunggu pantulannya Ya, karena disana masih ada semacam cermin pemantul atau islah kerennya retro reflektor yang ditinggalin para astronot dan dipakai untuk ngukur jarak bulan ke bumi Bahkan sampai hari ini Tapi mungkin kita bertanya-tanya Kalau memang manusia pernah terbang ke bulan, kenapa belum ada yang melakukannya lagi? Hmm, itu kurang tepat Sejak misi pertama, total udah ada 12 orang yang berhasil menginjakkan kaki di satelit alam punya bumi ini Kalaupun kita udah jarang kesana, itu karena pendaratan manusia di bulan makan biaya yang luar biasa mahal Dan manfaatnya kebanyakan cuma buat gaya-gayaan politik aja Misal untuk bikin satu roket, itu ngabisin biaya yang setara pembangunannya gedung Empire State di Amerika Dan itu belum termasuk nerbanginnya Sungguh sangat mahal Pada akhirnya, manusia memang pernah sampai ke bulan Kita telah mencapai teknologi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya Tapi, apakah hanya sampai disitu saja? Apakah bulan adalah batas terjauh manusia bisa mendaratkan kakinya di luar angkasa? Mungkin jawabannya ditentukan oleh seberapa bersemangat kita untuk mencari cara yang lebih aman, mudah, dan juga murah Untuk menjelajahi isi alam semesta Dan, seperti biasa, terima kasih Hi, thanks for stopping by our video Don't forget to comment, like, and subscribe